Wuuuh cucuuuut Cucu wawawaww Ini ada kereta gratis ya guys Halo Opa Oke, seperti biasa hari-hari yang mendung selama musim dingin ya guys Tidak ada matahari Gimana matahari, Sarah? Di mana matahari? Di mana? Mataharinya ngumpet bun selama 6 bulan ya Pokoknya mendung aja begini terus Bikin orang males Bikin orang bad mood gitu Kalo winter Tapi harus dilawan moodnya ya Harus biar bagus So sekarang kita lagi mau belanja keperluan Untuk dekorasi Natal Dekorasi Christmas Kita mau beli pohon pinus Untuk taruh di dalam rumah Kita hias-hias bunda Pohon pinus asli bunda ya Ini kita ke Intratown Karena ini adalah Kayak Budaya orang Belanda gitu bun Mereka tuh suka pasang pohon Natal Walaupun mereka gak merayakan Karena biar Suasananya tuh jadi cozy di rumah Jadi Jadi warm gitu Jadi hangat suasana di rumah Karena memang musimnya gak banget nih bun ya Indah kan di Indonesia bun Orang-orang pada jual pohon pinus asli Kita selalu beli pohon pinus yang hidup Yang ada tanahnya Ada potnya Dan itu berat banget bawanya Pak Dennis nih Kita ajak nenek khasnya juga jalan-jalan Ini bagus banget rumah Beb Beautiful Rumah bisa gak ya Punya rumah kayak gitu di Belanda Very beautiful Wow Bagus nih rumah kayak gini nih Aku mau nih Kayak gini nih Bagus banget ini Bagus banget ini ya Tuh ada desa winter Desa winter beruang ya Terus Lihat nih lihat tuh Ada pohon-pohon kurcaci ya Desa kurcaci Tuh Oh hasya kagis hasya nih Winter Village hasya Oh Pohon natal nih Pohon pinus ya Kayak gini bun Yah Huh Burung Halo So kita jalan-jalan deh Gimana Nek Dingin Dingin Nenek Asya dingin Apa Enggak bisa ngomong katanya Kenapa Kenapa Syah Ya Apa itu Syah Oh Bagus banget ya Tuh ada orang kurcaci Dwarf Tuh Tuh Masuk 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 Boleh Boleh Ya Kok Takut dia Tengg Ke boaters Lihat tuh Oh ye ıyorsun Tengg 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 kamu beli ini nih tray oh iya itu buat sama si menir beli lilin-lilin aja deh car winterdorf ya ya winter villages ya ini desa winter ini oh ini di Belanda ini ada ininya miniatur ya cucut itu kenapa itu rumahnya kebakaran ya is it fire rumahnya kebakaran cucut cucut oh iya kebakaran rumahnya asya oh bagus banget ini aduh wow ini di Jerman ini kayak gini ya asya-asya mau tuh liat tuh ihh bagus banget itu iya lucu ya wow itu naik turun tuh siapa gondola mau pegang gak oh don't touch oh oke sorry hehehe gak boleh pegang hehehe halo bilang halo rusa oh ini ada kereta gratis ya guys tapi asya gak mau karena takut ada beruang asya ya asya takut ada beruang ya asya asya takut ada beruang ya takut ada ice beer ya iya nah sekarang ini kita mau cari-cari pohonnya seperti biasa hmm ini wangi banget pohonnya enak wangi pinus uh gak terlalu banyak option disini ini bagus atau tidak menir mama yang mana ehh flag of eight ya so kita gak belum beli pohon pinusnya karena tadi pilihannya dikit banget jadi kita makan aja gini ya maaf ya pie apple enak banget ini makanan snack khusus musim dingin di Belanda hmm gula enak ya hehehe 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 enak ya hehehe hehehe enak 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 hehehe oke bun kita lanjut ya ternyata gak jadi pulang drop mama sama hasya tapi kita jadinya ke tempat opa buyut dulu karena katanya opa buyut tuh mau ngasih kado ulang tahun hasya ini ulang tahun hasya gak beres-beres guys ya jadi tanggal 21 november eh iya terus sekarang tanggal 3 desember sekarang tanggal 4 masih aja ada yang mau kasih kado terus habis itu aku mau mampir ke toko asya buat beli cabai ya karena kita tidak bisa hidup tanpa cabai bunda dan aku kayaknya mau nyetok cabai buat jualan jualan apa namanya tuh sambel-sambelan gitu lah sambel cumi sambel pedak eh pedak sambel apa ya ikan asin jambal gitu-gitu bun ya jadi kita lihat nanti seberapa banyak sih stok yang ada di toko gitu dan masih ada PR lagi buat beli pohon pinusnya belum nemu ya guys halo opa halo opa opa is my mother ya i am mother ya iya ambil kado dari out opa dari Sinterklas Sinterklas ya Sinterklas mampir ke rumah out opa ya nah coklat tapi opa leker leker thank you well opa terima kasih terima kasih banyak opa bilang open buka ya buka dari out opa buka ini nah coklatnya nanti ini dulu kado nya buka dari out opa teman nenek buka lihat tuh mama kan minta kado ini ya ya boleh tasnya oh iya lihat tasnya tuh hasya oke bun kita barusan ngedrop mama aku sama hasya kita masih cari pohon pinus nya kita sekarang ganti toko normandy normandy si denis semuanya gede ya dingin gak saya tau tau ini udah gelap ya padahal baru setengah lima sore udah gelap karena winter ya guys ingin ingin banget guys saya gak bawa shawl lagi untung ada si jaket hijaber ini jadi beli yang ini dia tuh agak miring gitu tapi kita lihat-lihat kayaknya pohonnya gak ada yang bagus yang itu doang yang banyak daunnya biar harum dia nanti di rumah wongi pinus kita ambil potnya gitu potnya lebih mahal dari pohonnya guys kita coba dulu aku bilang potnya itu bagus dari kayu tapi harganya emang 800 ribu gak tau pohonnya berapa ya tapi ini pot termahal yang pernah kita beli kayaknya kita lagi cobain ya ha? hasi? ya oke dia mau pasang ini ya? pohonnya 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 pohon halo guys halo guys kata Dina mama mama pohon 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 sayang bom is pohon ya pohon 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 wow bagus ya kaget kaget iya lihat nih kaget aku iya beresin kemarin aja dapet kado tuh buat bersih-bersih ya iya mana yang kuning mana yang kuning kaget 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 Hai bun ini udah di next day ya karena semalem aku teler guys sama Papa hasya sama asya sama Nenek Asya semua kita ke kasur sekitar jam berapa Nek kemarin ya udah teler kedinginan nyari pohon pinus tuh tuh jadinya tuh pohonnya udah begitu kita hias ya ini udah ya udah buat dekorasi aja tidak ada bermaksud apapun ya bun ya karena ini eh kesukaannya suami aku kalau winter tuh harus ada yang dihias-hias kayak gini karena biar suasana di rumah tuh jadi bagus gitu jadi suasana di rumah apa jadi bagus gitu dan biasanya kita setelah tanggal 1 Januari ini pohon kita buang jadi nanti ada pemerintah wali kota penindri pemerintah wali kota gitu ngasih pengumuman ngasih tanggal kapan kita harus taruh pohon ini di depan rumah untuk mereka buang ke hutan atau dijadikan kompos pokok kompos dihancurin gitu pohonnya kita pernah sih dulu banget tuh kayak pohon itu kita pelihara gitu waktu ya bun ya taruh di balkon waktu kita masih di apartemen cuman ujungnya kita buang juga karena kan jadi kegedean ya nggak bisa juga kalau kita apa melihara pohon pinus jadi gede gitu dan kemarin itu yuyur ya bun ya harga potnya lebih mahal dari pohonnya karena pohonnya tuh emang ini yang lebih gede daripada yang di apartemen nah itu kayak pot bawaannya tuh kayak bikin dia miring gitu guys ya jadi kita harus beli pot tambahan so itu pot kayunya itu harganya sekitar 800 ribuan terus pohonnya itu sekitar 600 ribu cuman untungnya kita udah nggak perlu beli-beli hiasan yang lengkap gitu kayak kemarin aku cuma nambah si menir santa doang si gendut tuh di atas ya dia itu kayak gitu 150 ribu tapi yang lainnya kayak bola-bola apa sih Minion ini Minion kesukaan aku ya guys aku tuh suka banget sama Minion guys si Minion ya si Bob sama Kevin ini kita udah beli lama terus yang gini-gini kita juga udah beli lama jadi selalu kita simpan di box dan ini ada kado dari opa omanya Asia terus ini juga udah udah beli lama Oke terus ini aku beli ginian juga bun yang pasti tempat pertama ya ini tuh sebenarnya buat hiasan Ornamen Natal juga cuman karena aku belum beli yang pohon-pohon apalah gitu kecil-kecil jadi aku pakai buah aja bun kalau ini kemarin harga bak kayak gini sekitar negara 50 ribu menurut aku agak mahal sih tapi udah bun semuanya di sini mahal kayaknya kosongnya kalau saya hitung-hitung tapi karena kan suami yang bayar ya bun ini nggak apa-apa gitu udah pengeluaran dia pengeluaran tetap dia setiap winter pasti ada yang lebih untuk beli-beli hiasan nanti beli lilin-lilin juga lilin tuh buat apa Mamasha buat ya kalau di rumah itu kayak biar nanti lampunya kita kurangnya terus kita pakai lilin nonton TV karena cuaca di luar tuh dingin banget bun kalau kita nggak gitu kita nggak bikin suasana di rumah senyaman mungkin kita bisa kena winter blues winter depresi gitu aku aja sering juga pakai lampu UV gitu ya untuk terapi aku karena aku orangnya paling nggak suka sebenarnya sama winter cuman semenjak aku punya anak kayaknya membaik gitu winter aku winter aku winter blues aku jadi aku udah ya sedikit-sedikit merasa lebih nyaman gitu guys oke bun nenek nenek saya juga ngerti ya kenapa kita beli ginian dia nggak yang komplain gimana-gimana karena intinya kita saling menghargai aja tradisi dan budaya satu sama lain dan tidak ada kaitan sama sekali dengan keagamaan apapun gitu guys thanks for watching teman-teman and I show you guys my next video bye bye assalamualaikum sekarang aku mau lanjut masak orderan dulu mau dibantuin sama nenek asya assalamualaikum